Saya akan mempromosikan salah satu event yang sangat penting. Terima kasih. 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 halo 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 sorry banget laptopku ngeheng terus sekarang aku pakai HP gitu jadi aku menginsal Teams di laptop dan smartphone tentunya gitu oke karena ini udah 7.29 awalnya tadi aku mau jelasin sedikit tentang event-event Microsoft yang bakal terjadi di bulan April sampai Mei terutama yang paling relevan dengan kita yaitu Global Azure Virtual 2020 tentunya gitu terus pertama-tama aku mau makasih banget kepada teman-teman yang udah hadir malam ini dengan segala keterbatasan yang ada teman-teman tetap setia keep on track dan belajar Azure tentunya oke langsung saja hari ini kita akan belajar tentang gimana caranya kita mendeploy model yang kemarin sudah kita buat ke cloud kayak gitu nah silakan Mas Yuda udah waktunya dan virtual penyurnya saya persilahkan baik-baik Oke, make check sudah bisa didengar ya semuanya Baik, selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Masih sehat? Alhamdulillah Sehat-sehat Oke, baik untuk materi malam ini ya kita akan sharing tentang bagaimana cara deploy sebuah model machine learning ke cloud Oke, jadi ini terusannya dari yang materi kemarin Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah model machine learning Jadi dari awalnya hanya sebuah data set yang terlabel Kemudian data set tersebut dimasukkan ke dalam metode machine learning Nah, kemudian kita mengevaluasi metode tersebut apakah sudah mendapatkan akurasi yang bagus Kemudian kita coba untuk prediksi Oke, untuk kali ini kita akan mencoba bagaimana mendeploy hasil model machine learning yang sudah kita buat Oke, ini beberapa outline-nya Jadi di awal nanti kita akan membuat sebuah model machine learning Ya, intinya kita bisa reuse dari materi yang kemarin Jadi mungkin kita juga review materi sebelumnya Kemudian bagaimana kita menggunakan sebuah model machine learning tersebut Selanjutnya kita akan membahas tentang web service dengan menggunakan Flash Jadi Flash itu merupakan sebuah framework untuk web yang dibuat untuk bahasa pemprograman Python Nah, terakhir kita akan deploy model ke cloud Nah, untuk media yang digunakan untuk mendeploy model ini kita akan pakai salah satu platform yang namanya Heroku Oke Nah, kita review ya materi kemarin Jadi ini merupakan workflow keseluruhan tentang machine learning Jadi machine learning itu merupakan algoritma yang ibaratnya kita latih dengan data Kemudian nantinya algoritma tersebut bisa menentukan sebuah rules Yang memungkinkan bagaimana dia bisa memprediksi suatu luaran berdasarkan data yang disiapkan Ya, jadi ada tiga flow penting disini Yaitu kita menyiapkan dataset Yang sudah ada Kemudian kita membangun modelnya Membangun model, kemudian mengevaluasi apakah akurasinya sudah baik Atau yang lainnya Nah, setelah itu Setelah kita membangun model machine learning Kita mendapatkan sebuah luaran Yaitu sebuah model machine learning yang siap untuk Bahasanya dikonsumsi Digunakan di software kita Oke Nah Untuk Secara seluruhannya Itu Dalam membuat model machine learning Nah, itu kan ada dua tahapan Yaitu Saat kita mentraining data dan saat kita menggunakan Mentraining data dan menghasilkan model Dan saat kita menggunakan model tersebut Nah, dua fase tersebut Nah, itu bisa dijalankan di Dua platform yang berbeda Nah, misalnya Saat kita Training data Nah, itu biasanya Kita kan pakai Python Nah, salah satu-satunya untuk machine learning Itu kita menggunakan Menggunakan segit learn Atau kalau misalnya teman-teman ingin bermain dengan deep learning Nah, itu teman-teman bisa pakai tensorflow Nah, umumnya kan Untuk training Saat training menggunakan deep learning Di tensorflow Nah, itu kan teman-teman biasanya menggunakan Python Nah, hasil modelnya tersebut Itu Bisa dijalankan di Platform mana saja Contohnya Kalau misalnya di web ya Kita Membangun model deep learning dengan tensorflow Maka di web ada yang namanya Framework tensorflow GS Dia buat Run hasil model itu Nah, kemudian Di desktop Teman-teman bisa pakai ML.net Jadi, itu merupakan Framework machine learning Dari .net Yang biasa digunakan untuk lingkungan .net Umumnya di desktop Kemudian web ASP.net Dan Kalau di mobile Bisa memakai Samarin Seperti itu Jadi, ini beberapa praktis ya Untuk Bagaimana Aplikasi kita itu Mengonsumsi Model deep learning Menggunakan Model machine learning Oke Umumnya Untuk menggunakan Model machine learning tersebut Biasanya Dapat dimuat langsung Kedalam device Seperti misalnya Ini kan Disini ada beberapa Contoh platform ya Ada platform web Desktop Mobile app Sama IOT Nah Untuk Umumnya Kalau misalnya kita Menggunakan Nah ya Contohnya Untuk Untuk Deteksi objek Deteksi objek Itu Umumnya Kita langsung Memuat Modelnya Di Device-nya Jadi Kalau misalnya Ada Sebuah Ini ya IOT Dia Digunakan Untuk Mendeteksi gambar Kita menyimpan Model Machine learning Untuk deteksi Gambar Di Device tersebut Kemudian Sama seperti Kalau misalnya Kita membangun Mobile app Kita menyimpan Modelnya Di Mobile app tersebut Kemudian langsung Dimuat Nah Dan praktis yang lain Nah itu kita Mendeploy Machine learning tersebut Dalam Bentuk API Jadi API sendiri API atau Web service ya Nah itu Semacam Platform Yang mana Dia berisi Sekumpulan Fungsi Beberapa Fungsi Fungsi 1 Fungsi 2 Fungsi 3 Yang mana Itu nanti Bisa Kita Kita Panggil Melalui Aplikasi Kita Aplikasi Aplikasi Kita Oke Nah tentu saja Karena Misalnya Kita Deploy Model machine learning Di tiap Platformnya Tentu saja Penggunaan Bahasa Untuk mengembangkan Aplikasi itu Itu kan Beda-beda Nah Nah untuk Di API sendiri Perbedaan Bahasa Tersebut Itu Tidak Tidak Berpengaruh Banyak Karena Karena Tiap Platform itu Bisa Langsung Mengonsumsi Web API Secara Langsung Oke Oke Next Nah ini Tentang Web API Jadi Seperti yang Saya Jelaskan Tadi Merupakan Kumpulan Fungsi-fungsi Yang dapat Dipanggil Dari Aplikasi Atau Yang disini Kita bisa Sebut Klien Lewat Protokol HTTP Oke Jadi Nanti Dia akan Menghasilkan Menghasilkan Respon Itu dalam Bentuk JSON Atau XML Untuk Kemudian Sekarang Lebih banyak Pakai JSON Oke Jadi Misalnya Kita punya Sebuah Aplikasi Multi Platform Nah Kemudian Kita juga Punya Sebuah Model Machine Learning Yang sudah Kita deploy Nah Multi Platform Tersebut Kan Untuk Pengembangannya Mungkin Bisa Beda-beda Untuk Bahasanya Nah Maka Jadi Untuk Fungsi Tersebut Yang Mungkin Dikonsumsi Oleh Beberapa Aplikasi Nah Itu Kita bisa Simpan Di dalam Sebuah Web Service Kemudian Web Service Tersebut Kita Panggil Lewat Masing-masing Aplikasi Misalnya Dari Mobile Kita Akan Mengirimkan Sebuah Request Perintah Perintah Dalam DTP Request Ke Server Dari Webservice Tersebut Kemudian Webservice Tersebut Akan Merespon Dalam Bentuk Itu Dalam Bentuk JSON Atau XML Oke Oke Jadi Ini Contohnya Contoh Responnya Jadi Untuk Web API Sendiri Nanti Teman-teman Akan Banyak Mendengar Tentang Istilah Tentang Endpoint Kemudian Respon Kemudian Ada Model Request Ini Oke Jadi Disini Merupakan Endpoint Ini Biasanya Dalam Bentuk URL HTTP Biasa Nah Itu Dia Mendefinisikan Perintah Misalnya Untuk Perintah Kita Ingin Mendapatkan Repository Dalam Format JSON Seperti Itu Oke Jadi Nanti Ini Kita Panggil Kemudian Disini Ada Yang Namanya Sebuah Parameter Nah Parameter Ini Nanti Akan Diproses Oleh Web Service Kemudian Dia Akan Mengirimkan Sebuah Repository Sesuai Sesuai Hasil Prosesan Parameter Tersebut Misalnya Seperti Ini Ini Merupakan Contoh Respon Di Dalam Bentuk JSON Nah Dalam Bentuk JSON Ini Juga Mirip Tipe Data Dictionary Di Python Misalnya Teman-teman Masih Pelajaran Yang Pertama Dulu Kita Pelajaran Yang Kedua Kita Belajar Tentang Beberapa Struktur Data Nah Yang JSON Ini Itu Kita Nantinya Akan Memakai Struktur Data Dalam Dictionary Langsung Untuk Tools Yang Digunakan Ini Ada Flash Jadi Ini Web Framework Yang Digunakan Untuk Membuat Sebuah Aplikasi Web Di Python Jadi Mungkin Teman-teman Bisa Ini Install Flash Flash Dulu Di PIP Install Flash Di Comment From Ya Untuk Memulai Nanti Kemudian Tool Selanjutnya Adalah G Unicorn Nah Ini Merupakan Komponen Yang Nantinya Digunakan Untuk Menjalankan Aplikasi Flash Kita Yang Digunakan Untuk Menjalankan Aplikasi Flash Kita Nah Nantinya Itu Dideploy Di Heroku Heroku Akan Gunakan Unicorn Untuk Running Aplikasi Flash Selanjutnya Ini Heroku Kita Akan Menganfaatkan Platform Heroku Untuk Mendeploy Model Machine Learning Kita Nah Kemudian Untuk Memudahkan Dalam Nanti Mendeploy Aplikasi Teman Teman Bisa Mendeownload Ini Heroku Command Line Interface Heroku CLI Itu Membantu Dalam Pendeployan Aplikasi Ke Heroku Kemudian Yang Terakhir Adalah Postman Postman Ini Digunakan Untuk Ngetes Apa API API Kita Itu Bisa Download Disitu www.postman.com Oke Ini Contoh Tampilan Dari Postman Jadi Yang Disini Merupakan Endpoint Endpoint Dari API Ini Bisa Dalam Bentuk Halaman Web Pada Format Halaman Web Kemudian Teman Teman Bisa Menambahkan Beberapa Ini Seperti Parameter Kemudian Headernya Apa Saja Bodynya Seperti Apa Terus Model Method HTTP Request Itu Apa Apakah Get Atau Post Langsung Saja Kita Lanjut Ke Demonya Oke Langkah Pertama Yang Akan Kita Lakukan Itu Adalah Membuat Model Machine Learning Oke Disini Teman Teman Bisa Akses File Notebook Di Di Tab Files Di Folder Class Material Kemudian Di Di Folder Course Keempat Seperti Itu Kemudian Oke 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 Disini kita akan membuat sebuah model machine learning untuk analisis sentimen dalam bahasa Inggris jadi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya pertemuan sebelumnya kita juga membuat sebuah kita mencoba analisis sentimen dalam bahasa Inggris seperti workflow machine learning tadi awalnya kita import datanya seperti ini kita tunggu ya ini tampilan ya ini tampilan eh 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 Tidak aku Restart dulu Oke. Oke. Yang pertama kita muat file data setnya. Ini file data set terdiri atas beberapa review, talimat review seperti itu ya. Terus kemudian ada labelnya. Nah label 0 ini menunjukkan kalau misalnya sentimennya itu negatif. Kemudian label 1 ini menunjukkan untuk sentimen positif. Nah kemudian dari tata tersebut kita semacam simpan yang mana untuk textnya yang mana untuk labelnya. Jadi ini kita simpan dalam bentuk list. Oke. Kemudian di selanjutnya kita melakukan tahap preprocessing. Nah intinya kita membersihkan tulisan-tulisan ini. Nah jadi beberapa hal yang bisa kita preprocess untuk data text itu ya misalnya. Kita menghapus yang namanya stop word atau beberapa kata-kata yang kurang menunjukkan suatu makna. Kalau misalnya di sentimen ini stop word itu ya intinya yang kata-kata yang kurang berguna. Misalnya seperti the itu tidak menunjukkan bahwa dia sentimennya itu negatif atau positif ya. Jadi itu bisa kita habis seperti itu. Oke. Ini kita running preprocessing library-nya. Jadi untuk preprocessing di text itu kita bisa memakai nltk. setelah itu kita bersihkan textnya. Jadi yang sebelumnya itu ada ini ya. Yang text 1. Atau text 1 ini. So there is no way for me to plug in. In here bla bla bla. Nah kita bersihkan. Jadi tinggal we plug as unless go for character. Nah seperti itu. Ini contoh untuk printing data. Jadi ini disini kita menghapus stop word. dan juga menghapus menghapus punctuation. Tanda baca. Seperti itu. Nah. Langkah selanjutnya kita membagi dataset tersebut. Membagi dataset. yang mana dataset tersebut. Yang mana kita gunakan untuk data latih dan data tes. Disini kita pakai library zkit-learn. Nah. Kemudian pakai fungsi trend test split. Disini. Trend test split dia akan membagi data. Input dan output itu. Dalam. Oke. Dalam dua. Dua jenis ya. Data latih dan data tes. Nah disini. Kita tentukan. Ini trend test split. Kemudian ini inputnya. Yang ini data inputnya. Kemudian ini data labelnya. Kemudian ini test size. Berapa ukuran testnya. Disini kita ukuran testnya. Itu sebesar 20% dari keseluruhan data. Jadi yang sebanyak data yang digunakan untuk training. Itu ada 80% nya. Yang digunakan untuk test itu ada. 20% nya. Seperti itu. Oke. Nah. Terus kemudian. Untuk. Untuk. Kasus klasifikasi teks. Kita. Untuk training nya. Kita menggunakan pipeline. Jadi di pipeline ini. Dia terdiri atas. Metode pemfektoran nya. Nah. Jadikan. Semua. Masukan. Di machine learning itu. Berbentuk. Vector. Nah. Terus kemudian. Gimana caranya. Text. Sebuah text. Yang. Notabene nya. Itu bukan angka. Itu di. Diubah ke dalam. Vector. Nah. Jadi disini. Kita. Pakai. Package ini. Extraksi fitur. Future extraction untuk text. Dan. Itu. Convectorizer. Jadi. Di. Istilah. NLP nya. Kalau. Misalnya. Teman-teman. Baca. Tentang. NLP. Itu. Term. Frekuensi. Jadi. Itu. Dia menghitung. Berapa. Menvektorkan. Berapa. Sebuah. Jumlah. Dari. Semua. Kata-katanya. Nah. Seperti itu. Terus. Kemudian. Di pipeline ini. Ada. Metode. Convectorannya. Terus. Kemudian. Disini. Ada. Metode. Pengklasifikasinya. Jadi. Disini. Kita. Mencoba. Pake. Multinomial. Naif. Bias. Kemudian. Disini. Kita. Akan. Mentraining. Datanya. Langsung. Dan. Juga. Mengevaluasi. Kira-kira. Untuk. Menghitung. Akurasinya. Kira-kira. Akurasi. Didapat. Dari. Metode. Multinomial. Langsung. Kita. Jadi. Untuk. Multinomial. Bias. Kita. Mendapatkan. Akurasi. Sebesar. 0.78. Nah. Kemudian. Disini. Kita. Bisa. Mencoba. Hai. 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 Kali. Hai. Ini. Pake. Linear SVM. Hai. Kek. Jadi. Untuk. Linear SVM. Kita. Dapat. 0.785. Oke. Jadi. Mungkin. Kita. Kan. menggunakan metode yang ini, ini RSVM untuk pendeployannya oke, selanjutnya kita mencoba untuk prediksi misalnya ini ada sebuah text di device was broken when a byte, nah ini kan agak negatif ya dan temenya negatif, maka kita coba prediksi, jadi hasilnya ini, 0, jadi dia negatif oke kemudian disini kita akan mendeploy model machine learningnya jadi kita pakai library pickle library pickle disini untuk mendeploy kemudian kita sebelumnya ini kita tentukan kita training dulu ini tadi kita pakai linear SVC oke disini kita tentukan modelnya di dalam sebuah pipeline ini convectorizer kemudian ini apa classifiernya pakai linear SVC kemudian kita langsung training keseluruhan datanya nah ini pipeline ini kita simpan dalam bentuk variable yang mana nantinya variable tersebut akan diubah ke sebuah file ini pakai fungsi disini pickle dump kemudian ini nama variable objek pipeline diubah ke dalam file file binary yang namanya sentiment.pk jadi disini kita sudah mendapatkan model dari machine learning untuk analisis sentiment dalam bahasa inggris sampai disini ada yang ditanyakan selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi web yang dari framework flash tadi untuk membungkus model machine learning kita agar bisa digunakan oke teman-teman ada yang ditanyakan sambil saya menyiapkan beberapa penyiapan minyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya ekstensi model apakah harus pk sepertinya enggak sih tapi umumnya kalau pakai pickle itu biasanya .pk atau teman-teman biasanya bisa gunakan .model itu enggak apa-apa yang penting kan itu deploy-nya pakai pakai pickle nanti load model file tersebut juga harus pakai pickle biar sama tapi pastikan untuk ekstensi file model tersebut enggak enggak nyamain yang lainnya misalnya kalau di sensor flow itu kan .pb kayaknya .pb aku lupanya oke jadi disini kita mulai membuat aplikasi webnya dengan menggunakan plus jadi kita akan buat folder baru saya buat di kelas material saja oke oke nah ini kita sudah membuat sebuah folder baru kemudian untuk membuat sebuah web API dengan menggunakan flex yang nantinya akan dideploy ke Heroku kita membutuhkan beberapa file ini untuk file intinya aplikasi app .py ini merupakan file python inti yang nantinya dijalankan di aplikasinya kemudian selanjutnya ada beberapa ada file ini requirements .txt ini diisi beberapa package yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut oke nah nantinya ini akan dibaca oleh platform Heroku kemudian install package-package yang nantinya digunakan kemudian ada file ini file roc file jadi ini file khusus Heroku yang isinya merupakan beberapa pengaturan untuk menjalankan aplikasi web kita ini P yang awal harus capital agar nanti bisa dibaca oleh Heroku jadi secara umum ada tiga file ini kemudian kita tambahkan hasil kita tambahkan modelnya tadi kemudian selamat menikmati oke jadi ini aku tambahin file modelnya tadi oke apakah harus pakai visual studio put untuk yang platform yang lainnya aku belum pernah juga sih karena memang familiarnya pakai visual studio put jadi nanti ini akan yang aku tunjukkan pakai visual studio put karena ya memang powerful cukup powerful oke nah disini kita akan membuat sebuah template ya ada sih template sebuah aplikasi flash oke jadi ini kom kemudian dari library flash ini kita mengimport beberapa objek dan fungsi yaitu flash sendiri ini objeknya kemudian request request itu untuk meng handle requestnya misalnya kalau kita mengirim htt request dalam method post itu nanti request kemudian jsonify jsonify ini dia membantu kita untuk menampilkan hasil dalam struktur json oke seperti itu oke kemudian disini bisa kita intip dokumentasinya nah selanjutnya kita definisikan ini variable aplikasinya plus ini umumnya seperti ini kemudian konfignya oke dibug true dan disini kita mulai menambahkan routing untuk end pointnya jadi seperti ini saya tambahkan dulu untuk dekoratornya kemudian disini fungsinya ya Terima kasih. Ini fungsi untuk menjalankan aplikasi sih. Nanti di Windows sepertinya ini. True. Jadi ini merupakan template awal untuk aplikasi Flash. Terus di sini kita bisa coba jalankan. Di sini bisa run kemudian start di bagi. Nanti teman-teman pilih yang ini, python file. Nanti ada output di sini di terminal. Nah, bla bla bla. Kemudian ini ada running on localhost di sini. Jadi teman-teman bisa buka di sini. Control click. Dan dia akan membuka web browser. Jadi tampilan di web browsernya akan seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, ini adalah contoh homepage-nya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau nambahin endpoint lagi. Nah, kita nambahin routing-nya di aplikasi Flash-nya. Nah, kita nambahin routing baru ya. Ini routing. Misalnya page 1. Oke, di stop dulu. Kemudian saya running lagi. Oke, python file. Oke, ini dibedakan ya. Oke, kita run. Oke, nah di sini. Ini yang homeback-nya ya. Kalau misalnya kita arahkan ke sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang di sini bisa kita manfaatkan sebagai endpoint-nya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita buat endpoint untuk analisis sentimen. Oke. 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 Oke, pertama kita buat ini dekorator-nya. App.root. Metode-nya kita pakai post saja. Post. Definisikan ini. Oke. Oke, sebelum. Oke. Sebelum ini, ini kan metode buat routing-nya ya. Dia dipanggil saat kita manggil routing ini. Ya, localhost, blablabla, slash sentimen. Nanti dia akan manggil ini. Nah, kita tentukan metode untuk menghitung sentimennya. Jadi, ada beda. Jadi, di sini metode untuk semacam penampilkan. Nah, kemudian di sini metode untuk menghitung sentimennya. Di sini. Buat metode baru. Metode-nya teks. Nah, kemudian kita muat modelnya. Sebelumnya kita import library-nya. Di sini. Di import. Loaded model. Cuma dengan. Loaded model. Kemudian ini file-nya. Open di sini. Sentimen.pk Kemudian modenya readbyte. Ini bisa kita gunakan seperti yang di sebelumnya. Di notebook-nya itu. Nah, dengan loaded model. Redic. Kemudian text. Di sebelumnya ini ya. Text-nya dalam bentuk array. Jadi, kita sesuaikan seperti yang di file object sebelumnya. Kemudian kan hasilnya nanti dalam bentuk array ya. Jadi, ini kita simpan di sebuah variable baru. Result. 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 Dan di sini. Result. Result. Result itu sama dengan 0. Jadi, hasil dari predict ini sebuah array ya. Array ini satu dimensi yang cuma elemennya hanya satu. Sebenarnya misalnya ini 0. Langsung aja return. Return. Kalau 0 itu negatif. Oke. 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 Kemudian dari sini. Nah, nantinya akan dipanggil di sini. Nah, kita akan gini ya. Ini kan metodenya post. Kemudian nanti kita akan ngirim sebuah body. Body yang isinya text-nya. Jadi, nanti format request-nya akan seperti ini. Aku share yang di postman-nya. Postman. Oke. Nah, ini contoh yang tadi. Jadi, nanti akan seperti ini. Format json-nya. Jadi, kita. Jadi, ini ada sebuah key-nya. Key-nya ini text. Kemudian value-nya ini tulisannya. Nah, ini. Yang dari sini kita akan ambil. Kita akan ambil datanya. Nah, jadi formatnya akan seperti ini. Oke. Kemudian kita langsung ke sini. Nah, ini data. Sama dengan request. Quest. Dari text tersebut. Ini kan nanti hasilnya seperti ini ya. hai hai. Kita pilih link. Ini. Nanti kan dia. Eh. Terus. Eh. Ini. Eh. Eh. Nah. Hai ini nah ini kan dia dalam bentuk dictionary ini kita ambil yang teksnya di sini kita panggil Hai data kemudian kita tentukan kayaknya kayaknya di sini teks Hai kemudian dari teks ini Ayo kita prediksi sentimennya jadi dari tadi result Hai variabel baru get sentimen dari teksnya Hai nah nah kemudian disini kita tampilkan dalam bentuk Hai itu jason nah untuk memudahkannya kita buat di jenri baru jadi disini hai 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 neri eh seperti ini hai 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 ke ini Ayo kita buat key untuk teksnya jadi nanti dia nampilkan teksnya kemudian koma nah ini selanjutnya untuk sentimennya Hai yang ngambilkan rei Hai riset ini disini Hai nah dari situ langsung kita return value nya jesus jsonify mempunyai dia akan mengubah ini dalam bentuk json result dictionary Hai eh eh nantinya the hai 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 langsung kita coba saja hai 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 kemudian hai 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 ke nah kita akan running disini dia sudah running disini nah untuk mencobanya kita ini menggunakan postman nah jadi untuk membuat request baru ya bisa klik new disini atau kita menambahkan sebuah tab baru kita buat request baru disini disini kan tadi metodnya post ya jadi kita set untuk post kemudian untuk end pointnya ini end pointnya sesuai yang tadi ini blablabla ini localhost slash sentimen sentimen kemudian untuk bodynya kita set ke ke raw kemudian ini kita set ke json terus kemudian kita tentukan tadi seperti yang format tadi text kemudian ini misalnya textnya textnya ke product ini bisa kita langsung kirim requestnya jadi request terus nanti terus nanti dia akan muncul muncul hasilnya dalam bentuk json tadi jadi ini textnya ada product base grade sentimennya adalah positif seperti itu sampai disini ada yang ditanyakan di ini merupakan proses untuk membuat web API nya untuk mengonsumsi model mesin learning yang telah kita buat oke selanjutnya setelah kita sudah membuat model mesin learning nya nanti kita akan deploy ke Heroku nah untuk deploy ke Heroku teman-teman bisa membuat akun dulu di Heroku kemudian nantinya langsung mengunduh Heroku command line interface ke Heroku CLI untuk deploy mesin learning dalam bentuk web API itu sebenarnya platformnya banyak teman-teman bisa menggunakan Heroku kemudian bisa juga menggunakan Azure function kalau misalnya teman-teman pakai Heroku itu bisa lebih dari satu endpoint jadi ada misalnya endpoint untuk menganalisi sentiment text kemudian menganalisis gambar dan yang lainnya tapi kalau misalnya di Azure function itu satu fungsi cuma satu aplikasi Azure function itu cuma untuk satu fungsi seperti itu oke kita lanjutkan untuk menyiap terima kasih jadi kita mulai untuk mendeploy aplikasi ke Heroku sebelumnya kita siapkan dulu siapkan dulu tempat aplikasi baru di Heroku kita login ke Heroku terima kasih oke oke saat login nanti teman-teman akan menjumpai tampilan seperti ini jadi ini beberapa aplikasi yang API yang pernah saya buat jadi kita menyiapkan suatu tempat baru bisa di klik disini di new ini kemudian create new app oke namanya kita kasih contohnya ini kalau saya sudah available regionnya kita pakai yang US aja kemudian langsung kita create app oke nah ini kita sudah menyiapkan tepatnya di Heroku setelah ini tempatnya siap kita kembali ke aplikasi kita di visual studio code oke 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 Nah disini kita mulai memakai Heroku CLI, jadi kita mulai menghubungkan file aplikasi yang disini ke aplikasi Heroku yang sudah di Heroku. Oke, ini teman-teman bisa memanfaatkan terminal yang dibawah ini di VS Code, jadi lebih praktis, teman-teman tidak perlu membuka comment prompt lagi, kemudian ini Heroku login, sebelumnya kita login dulu. Oke, langsung press any key untuk open up di browser, ya nanti teman-teman tinggal login aja, dia langsung membuka laman web di browser, kemudian tinggal login disitu, Nah kalau sudah login, nanti dia akan memberikan status, kalau misalnya sudah login disini. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita menghubungkan Ini aplikasi kita dengan Dengan resource yang sudah ada di Heroku Oke, untuk memulainya Ini Kita inisiasi sebuah version control, kita pakai git, jadi ini git init Kalau misalnya teman-teman kurang jelas komennya bisa diperbesar sendiri ya lewat Teams Di situ Kita menginisiasi sebuah repository git disini Nah, kemudian kita hubungkan ke Heroku Nah, komennya seperti Heroku Remote Nah, kemudian nama aplikasinya Kalau yang tadi itu Ini menghubungkan repository disini dengan yang di Heroku Kalau misalnya ini sudah terhubung Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi disini Source control Nah, source control ini Kalau misalnya tinggal nanti teman-teman ingin Komit Nah, tinggal Isi message-nya Kemudian langsung dikomit Oke Jadi, kalau disini sudah muncul Berarti repository ini sudah terhubung dengan Yang repository yang ada di Heroku Oke Selanjutnya Kita mengisi file ini Pengaturan untuk Heroku-nya Jadi, di situ kita isi seperti ini Ok, isi force file-nya Web Yang disini sesuai dengan nama ininya App.py Oke, langsung kita save saja Kemudian setelah itu kita isi yang bagian requirements Nah, requirements ini merupakan package-package yang digunakan Ini teman-teman bisa langsung tulis sama package-nya saja Misalnya Flash Terus di Porn Kemudian Pickle Pickle itu nama Packagenya itu deal Pickle Flash Sudah masuk Nah, karena kita sebelumnya menggunakan sikit learn Jadi kita tambahin Sk learn Sepertinya Oh ya, ada Jari Quest Disini langsung bisa seperti ini Atau teman-teman bisa langsung Tentukan versinya berapa Kalau misalnya Versi GuniCore-nya harus versi 19.9 Langsung disini 19.9 Atau langsung seperti ini Kemudian kita save Setelah itu Ini sudah bisa Oke Ya, disini Source Control Jadi kita mulai mendeploy ini ke Heroku Kita commit dulu Oke, kita kasih pesan disini Kemudian Klik commit di atasnya Langsung klik yes Oke, ini sudah ter-commit ya Nah, langsung disini kita push Langsung publish change Di status bar ini ada ikon Ikon awan dengan anak panah ke atas Kita click saja Nah, dia langsung memulai Proses push-nya Terus Ini juga bisa kita lihat di Heroku-nya Nah, di overview Oke, dia ini mulai build Nge-build aplikasinya Terus kita bisa cek Prosesnya Nah, disini dia Menginstall beberapa package Yang ditentukan Dan kompres ini Oke Ya, ini hasilnya Seperti ini Jadi, ini bisa kita Buka langsung Ya Kayak ini Kita cek dulu Oke Nah Terkadang ada error Seperti ini ya Ada error Oke, kemudian Kalau misalnya ada error Seperti ini Gimana caranya nge-cek Kita buka Ini Oke Buka CLI-nya Kemudian Cek disini Saya kira apa yang error Oke Ya, sekalian Nah Kita buka CMD Kemudian Kita Ini Yeroku Logs Minus-minus Tail Kemudian Cuma App-nya Nah Nah Ini dia Jadi ada error Disini Guni Korn Guni Kron Typo ya Disitu ya Oke Jadi ini Bisa kita ubah lagi Langsung Disini Ternyata Disini Typo Oke Sudah Kita Komit lagi Yes Kemudian Ini Tinggal Langsung Dipush Kita Lihat Ininya Prosesnya Ini Installing Python 36 VIP Dan yang lain-lainnya Terima oke nah sudah selesai terus kemudian kita bisa cek disini kita bisa ini bisa tahu setiap statusnya ini kan sudah bisa kemudian kita coba untuk cek hasil sentimennya oke jadi kita pakai postman oke yang ini diubah ya seperti ini oke kita coba ubah disini hanya seperti ini kita kirim ke sana terus kita mendapatkan hasilnya hasilnya negatif oke jadi ini sudah terdeploy di Heroku dan endpoint ini juga bisa teman-teman akses tentunya jadi sudah bisa sudah dapat diakses dari mana saja oke seperti itu sampai disini ada yang ditanyakan karena setelah ini sudah selesai oke 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 oh iya ini ada yang kira oke gimana Yud masih lanjut sudah selesai sih file webservicenya nanti harusnya sudah ada langsung ya sudah langsung di folder kursenya itu oke yang belum install Heroku CLI segera install karena mungkin setelah ini akan ada assignment ya untuk untuk mengecek apakah teman-teman bisa mengikuti materinya dari mungkin dari awal sampai hari ini seperti itu saya akan mengecek di teman-teman oh iya oh iya mungkin ini mas Nabil bisa bisa mengirimkan screenshotnya seperti apa error atau sudah bisa sudah teratasi errornya oke iya kalau saya kalau ya sudah masuk jen ini si rozak mas minta file web servicenya nanti di folder kursenya ya Anda tidak pernah mengecek ya Rezak Aduh yaun masyarakat Oke terus ada pertanyaan lagi udah bisa Kak Oke Hai ada yang mau ditambahkan mungkin di titik-titik terakhir Hai karena senyum-senyum saja sehingga ya kayaknya kamu aja jangan nambahin apa ya Oke jadi lukal azur virtual atau ya betul pertama ada tiga hal yang mau saya sampaikan disini yang yang pertama yaitu saya ingin mengingatkan bahwa oke oke sorry saya ingin mengingatkan bahwa ada ya ada file file mana ya hari ya teman-teman oke event keren saya ingin mengingatkan bahwa nanti tanggal 17 April akan ada kelas kita yang kelima yang nanti bahas tentang azur machine learning gitu nah kemudian dilanjutkan habis itu bakal ada event global azur virtual nah di event ini nanti kita akan membahas secara dalam tentang teknologi azur dan perananya di cloud computing seperti apa nah sebenarnya event ini tuh diselenggarakan secara global tapi untuk bukan tapi tapi bukan tapi setiap event setiap negara punya event lokalnya masing-masing dan termasuk komunitas kita punya event sendiri dan nanti akan ada tiga pembicara yang keren dan akan membagikan informasi-informasi yang penting untuk kita ketahui dan sangat bermanfaat buat kita yang ingin memanfaatkan teknologi azur nah selain itu juga dilanjutkan ada virtual hackathon yang sangat sangat menarik sekali tentunya gitu untuk teman-teman yang ingin mengabdi pada negara karena challenge-nya disini sangat ini ya sangat menarik sekali nanti bisa langsung diakses ke ms azur virtual hack.com nah kalau ingin bikin tim buat dengan teman-teman di komunitas ini itu boleh oke banget seperti itu saja mana nih oke seperti itu ini bagus ya background saya oke lupakan oke mungkin seperti itu saja sesi kita pada malam hari ini tadi juga sudah disinggung sedikit oleh mas yuda bahwa akan ada assignment yang memastikan bahwa teman-teman itu mengerti materi yang telah kita sampaikan sampai sekarang sehingga nanti teman-teman sangat kompeten seperti itu dan jangan lupa hari jumat nanti akan ada sesi kelima yang membahas tentang azur dan juga implementasinya seperti apa jangan lewatkan di channel ini tentunya begitu saja selamat malam stay at home tapi tetap jaga kesehatan kayak gitu aja jangan stress terima kasih sudah hadir malam hari ini saya ini di Kusuma dan tadi presenternya namanya Pak Rahman Yudanto undur diri terima kasih dan sampai jumpa bye 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.